Seorang pemuda di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas di aliran lahar Gunung Semeru pada 17 Februari 2018. Korban diduga terseret banjir lahar hujan Semeru setelah pesta minuman keras. Saiful Rizal, warga desa Lempeni, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas oleh seorang penambang pasir di sungai Paras Goang, desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh. Sebelumnya, korban dikabarkan menghilang setelah pesta minuman keras bersama teman-temannya di tepi sungai Mujur. Korban yang dalam keadaan mabuk kemudian ditinggal sendirian oleh teman-temannya di tepi sungai yang sedang meluap akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru. Pihak polisi langsung memeriksa teman-teman korban untuk menyelidiki apakah korban tewas terseret banjir lahar hujan atau didorong oleh teman-temannya ke sungai. Mau diajak pulang, disuruh pulang, tidak mau. Minta duduk di situ, saya ambilkan sepeda. Saya belum mencapai sepeda, saya balik, anaknya tidak ada. Tidak ada. Dari kondisi lokasi sungai berapa meter dia? Ya, kitar 5 meter. 5 meter. Kondisinya banjir memang nggak? Ya. Guna kepentingan penyelidikan, polisi membawa jasad korban ke rumah sakit Dr. Hariyoto Lumajang untuk diotopsi. Abdul Rahman Kompas, TV Lumajang, Jawa Timur.